Jengkol adalah buah kecil yang kaya manfaat. Buah jengkol tumbuh dengan baik di daerah dengan musim kemarau yang tidak terlalu panjang seperti di Indonesia. Salah satu olahan jengkol khas Sumatera Barat adalah kerupuk jengkol. Kerupuk jengkol atau yang lebih dikenal dengan karupu ajar yang merupakan makanan pelengkap warisan budaya Minang. Di Padang, tepatnya di Jalan Andalas nomor 72B Kecamatan Padang Timur dengan jarak 9,2 km dari Universitas Andalas, terdapat Ibu Ernie sebagai salah satu MKM kerupuk jengkol yang juga merupakan mitra kami. Saat ini mitra kami menggunakan alat tradisional yang berdiameter 14 cm dengan berat sekitar 1,5 kg serta pengerjaan yang memakan waktu yaitu 5 menit per jengkolnya. Berdasarkan hasil diskusi bersama mitra, hal tersebut menjadi permasalahan karena produksi kerupuk jengkol mitra sangat rendah. Hanya semisar 2,8 kg atau sama dengan 420 kerupuk per minggu, sedangkan permintaan pasar adalah 8 kg jengkol atau sama dengan 1.200 kerupuk per minggu. Selain itu, proses pengerjaan manual dengan waktu yang lama berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan mitra. Mitra merasakan sakit pada bahu, pinggang, punggung, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan produksi kerupuk jengkol dilakukan sendiri tanpa bantuan pekerja. Kami yang beranggotakan Asriani Fitnesi, Farhan Kabri Pratama, dan Ridho Wahyudi, di bawah bimbingan Bapak Dr. Engineering Muhammad Ilhamdi Wisdi, mempersembahkan Perancangan Alat Penumbuk Jengkol Mekanis Solusi untuk Meningkatkan Kinerja UMKM Kerupuk Jengkol di Kota Padang. Untuk metode kegiatan dimulai dari identifikasi masalah, perancangan, pembuatan alat, pengujian alat, evaluasi, dan penyempurnaan alat. Alat praktis menggunakan sistem Groove Press Cilinder. Alat praktis berdimensi 97 x 40 x 60 cm, dengan dimensi cetakan 14 x 14 cm, dan diameter penembuk 12 cm. Alat ini mempunyai beberapa keunggulan. Di antaranya, yang pertama, terdapat 4 buah penembuk yang dapat dilepas-pasang sesuai kebutuhan. Yang kedua, terdapat sensor sebagai fitur keamanan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja pada saat penggunaan alat. Yang ketiga, memiliki panel surya digunakan sebagai sumber energi untuk mengurangi biaya produksi dikarenakan konsumsi listrik. Dalam desain fitur praktis, kami menambahkan jerboks, pemisahan cetakan, penambahan sensor jarak, dan sensor pendeteksi gerakan. Dimensi alat, penembuk, dan cetakan sudah dirancang dengan ukuran dimensi yang ergonomis agar praktis dan prosesnya lebih cepat dibandingkan alat tradisional. Spesifikasi alat praktis dimulai dari badan alat, biring, penumbuk, hingga penutup mesin. Alat ini menggunakan bahan aluminium sebagai kerangka badan alat. Mekanisme alat praktis menggunakan sumber energi dari panel surya. Energi yang berasal dari cahaya matahari diubah menjadi energi listrik dengan panel surya 120 WP. Kemudian, energi tersebut disimpan melalui aki 12V40dAh dan digunakan untuk mengoperasikan praktis melalui inverter 500 Watt. Untuk menghidupkan alat ini, langkah pertama adalah posisikan jengkol pada alas penumbuk atau cetakan, kemudian aktifkan saklar pada inverter, dan yang terakhir aktifkan saklar on-off. Alat ini juga dilengkapi dua buah sensor yang dapat mendeteksi jarak antara dudukan cetakan dengan cetakan sebagai parameter alat pekerja dan mendeteksi pergerakan tangan ke arah penumbuk sebagai parameter keselamatan. Sensor ini digunakan sebagai pengganti saklar on-off saat alat sedang beroperasi. Saat mesin diberi sumber listrik, maka yang pertama kali dilakukan alat adalah mendeteksi inframerah di sekitar serta mendeteksi jarak kurang lebih 10 cm oleh sensor jarak. Alat penumbuk akan beroperasi ketika parameter dari sensor sudah terpenuhi. Penumbuk bergerak naik turun seperti kerja yang terdapat pada piston. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi teknologi ini telah menyelesaikan permasalahan. Penumbuk bergerak naik turun.